Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini, aku bikin base roti untuk pizza Ini aku jadikan sebagai stok Supaya nanti pada saat ada orderan Menambah topping aja Dan tinggal di oven sebentar Untuk base rotinya ini bener-bener lembut Tahan sampai 1 minggu di frozen Yang mau tau resepnya dan gimana cara bikinnya Tonton videonya sampai selesai Jangan di skip Untuk bahan kering, disini udah aku siapkan 375 gram terigu pro tinggi 30 gram gula pasir 4 gram ragi Dan 1 gram bread improver 225 ml air es Masukkan secara bertahap Kemudian diulen sampai bener-bener menggumpal Ini aku lanjutulen menggunakan tangan Supaya nanti bisa ketahuan Kalau airnya masih kurang ataupun kelebihan Tapi kalau untuk base pizza ini Kelebihan airnya pun gak apa-apa Yang penting gak terlalu encer gitu Terakhir masukkan 45 gram margarin Dan juga 4 gram garam Uleni lagi menggunakan tangan Sampai margarinnya itu bener-bener meresap Terlebih dahulu Lanjut kemudian kita ulen menggunakan mixer Sampai kalis aja Gak perlu sampai bener-bener kalis elastis Nah kalau kira-kira udah kelihatan lembut seperti ini Kita matikan mixer Kemudian kita pindahkan ke alas kerja Meluri dengan sedikit minyak aja Supaya nanti tidak terlalu kering untuk adonannya Kemudian ini kita bulatkan terlebih dahulu Lanjut kita potong dan bagi Berat masing-masing 140 gram Kemudian ini kita ronding Sampai bener-bener bulat seperti ini Kemudian lanjut di resting selama kurang lebih 35 menit Sambil menunggu disini Aku akan oles terlebih dahulu Untuk loyangnya Untuk loyang pizza disini Aku menggunakan ukuran 20 cm Oles dengan margarin tipis-tipis aja Nah setelah di resting Dan mengembang 2 kali lipat seperti ini Sekarang kita akan pipihkan Kita pipihkan di atas loyang pizzanya Langsung Kita buang gas semuanya Nah karena disini Aku punya loyang pizzanya cuma 3 Makanya yang 2 Aku tutup terlebih dahulu Biasanya disini aku degasing Menggunakan telapak tangan Jadi dibentuk bulat seperti ini Sampai bener-bener seluruh permukaan loyang pizzanya itu penuh Nah kira-kira seperti ini Sekarang kita pipihkan dulu Semuanya sampai selesai Lanjut sekarang kita tusuk-tusuk tangannya Menggunakan garpu seperti ini Supaya nanti tidak mengembang ya Setelah itu kita diamkan lagi Selama kurang lebih 20 menit Sampai agak mengembang sedikit Nah kalau udah mengembang seperti ini Sekarang siap kita oven Untuk ovennya disini Udah aku panaskan terlebih dahulu Ini aku akan oven selama kurang lebih 20 menit Sampai rotinya itu cukup mengembang aja Nggak perlu sampai kecoklatan banget Nah kira-kira seperti ini Tingkat kematangannya Teman-teman bisa lihat Ini udah mengembang rotinya Ini kita tunggu dingin terlebih dahulu Baru kita masukkan ke dalam plastik Nah kebetulan ini ada odaran masuk Kira-kira kurang lebih seperti ini nantinya Kalau misalkan ada odaran Setelah rotinya di freezer Kemudian dikeluarkan Tunggu suhu ruang Baru kita topping seperti ini Untuk toppingnya masih sama Disini aku menggunakan sahos tomat Dan juga irisan bawang bombay Nggak lupa juga pakai oregano sedikit Supaya rasanya itu khas banget Dengan pizza-pizza yang ada di toko-toko Selanjutnya ada irisan bakso dan juga sosis Jangan lupa juga ditambahkan dengan jagung pipil Nah biasanya seperti ini udah Aku tinggal tambahin aja dengan mayonnaise sedikit Kemudian dipanggang lagi Selama kurang lebih 10 menit Sampai toppingnya itu matang Nah biasanya kalau udah matang Seperti ini Untuk yang varian cheddar itu Tuga ikut panggang Jadi parut di luar seperti ini Kalau mozzarella Baru diparut Kemudian dipanggang lagi 5 menitan Sampai kejunya lumer Nah kira-kira seperti ini Fotonya untuk varian yang moza Kebetulan hari ini Stoknya lagi habis Makanya aku disini Jual yang cheddar aja Untuk yang cheddar ini Aku jual 20 ribu ya Nah ini bakalan aku potong terlebih dahulu Menggunakan pizza cutter Tinggal dimasukin aja ke dalam dus Untuk dusnya Ukuran 20x20 Linknya nanti aku taruh di deskripsi Ini udah free Sama saus cabainya juga ya Saus cabai saset Seperti ini Nah kurang lebih seperti ini Pizza ala aku Dan ini untuk roti yang tadi udah dipanggang Sekarang aku akan masukkan ke dalam plastik Seperti ini Dimasukinnya Ditumpuk aja Gak apa-apa Nanti gak akan nempel Satu sama lain kok Nah setelah itu Kita simpan ke dalam freezer Jangan lupa ditutup rapat seperti ini Supaya nanti Gak ada uap air gitu Yang ada di dalam Dan bisa awet tahan lama Sampai satu minggu Nah segitu aja video aku hari ini Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton